video ini mengandung konten pendidikan yang dapat dalam menjawabkan dalam jalan-jalan pemerintah atau operasi negara menggunakan instrumen atau syaratan seperti komunikasi informasi komunikasi kegiatan dan lain-lain yang itu tersebut dalam penggiatan atau insumen pemerintah yang merupakan bagi dari instrumen penyelenggaraan negara secara umum atau pengertian penggunaan dalam aktivitas sementara itu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga penyelenggaraan pembagian eksekutif, ekadif dan bagi selatih untuk pengertian selanjutnya akan diberikan oleh yang selanjutnya mengapa diperlukan instrumen dasar pemerintahan karena dalam melaksanakan setiap tugasnya pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap organ negara untuk mengeluarkan instrumen hukumnya masing-masing instrumen dasar negara ini juga disebut sebagai instrumen yuridis yang digunakan untuk menjalankan kegiatan guna mengatur pemerintah dan masyarakat pemerintah juga diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan administrasi negara yaitu tata usaha negara melalui instrumen hukum yang ada dan jenis dari instrumen dasar pemerintahan ini ada 6 yaitu 1. Peraturan perundang-undangan 2. Keputusan tata usaha negara 3. Peraturan kebijaksanaan 4. Rencana 5. Perizinan 6. Instrumen hukum keperdataan Selanjutnya pengertian peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 angka 2 Udang-Udang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan terkulis yang menguat norma hukum yang berikat secara umum dan dibentuk atau digerakkan oleh pembentukan negara atau kejadian yang berundang istilah prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Kemudian pengertian lain yaitu menurut bagi manang bagaimana dikutip oleh Maria Farida dalam buku ilmu perundang-undangan sinis isti matari dan muata halaman skur yang berikat pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebaik berikut yang pertama setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh sebagian negara atau kejadian yang berlinang yang berisi aturan pintar laku yang bersifat umum dan memisahkan kemudian yang kedua yaitu merupakan aturan-aturan tentang laku yang berisi tentang ketentuan hak wajiban fungsi status atau tetanan kemudian yang ketiga yaitu peraturan yang memiliki ciri-ciri umum axtrak atau axtrak ungan adinya tidak mengatur dan tidak dirujukan pada objek peristiwa atau kejala konkret tertentu jadi peraturan perundang-undangan merupakan peraturan bersifat umum axtrak tertulis mengikat secara umum dibentuk oleh pendagang-tegak yang berlunang yang berlunang nah untuk contoh peraturan perundang-undangan kalau di musuh itu ada TAPAN PR undang-undang keadaan daerah ada PERDA PERGUB dan lain sebagainya perkenalkan nama saya Navi Prangdia disini saya akan menjelaskan tentang keputusan TAPAN dalam undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan TAPAN dalam pasal 1 angka 9 merumuskan bahwa keputusan TAPAN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TAPAN yang berisi tindakan hukum TAPAN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum berdatang bersifat konkret ini artinya tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan misalnya keputusan pemungkuran rumah isi usaha dan lain-lain kemudian bersifat individual ini artinya tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju misalnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut dan yang selanjutnya adalah bersifat final artinya sudah terdefinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum misalnya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri melalui persetujuan dari badan kepegawaian negara selanjutnya yaitu macam-macam keputusan tata usaha negara mengenai macam-macam keputusan tata usaha negara ini terdapat berbagai doktrin atau pendapat oleh beberapa ahli hukum yang pertama yaitu menurut atres yang menyebutkan bahwa keputusan tata usaha negara ini sebagai ketetapan yang dapat dibagi menjadi beberapa macam yang pertama yaitu ketetapan positif dan ketetapan negatif ketetapan positif menimbulkan hak atau kewajiban bagi yang dikenai ketetapan sedangkan ketetapan negatif tidak menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada kemudian yang kedua yaitu ketetapan deklaratur dan ketetapan konstruktif ketetapan deklaratur hanya menyatakan bahwa sebenarnya demikian sedangkan pada konstruktif adalah membuat hukum kemudian yang ketiga yaitu ketetapan gilat dan ketetapan tetap jangan menurut prasujia atmas sudirjo menyebutkan penetapan tun ini sebagai penetapan yang dapat dibagi menjadi dua macam yang pertama yaitu penetapan positif dan yang kedua yaitu penetapan negatif penetapan positif dibagi menjadi lima golongan yang antara lain menciptakan keadaan hukum baru pada umumnya kemudian menciptakan keadaan hukum baru hanya terhadap suatu objek saja kemudian membuarkan suatu badan hukum memberi beban kemudian penetapan yang memberikan keuntungan yaitu dispensasi izin atau konsesi kemudian penetapan negatif merupakan penetapan yang berlaku sekali saja sehingga seketika permenterannya boleh diulangi lagi oke so here we are in the last class saya Rani akan membahas mengenai peraturan kebijakan the trigger atas peraturan kebijakan sebenarnya adalah tunis tindak administrasi mencara dalam bidang hukum yang berkudis satu yang merupakan hukum bayangan yang membayangi undang-undang atau hukum yang berkaitan dengan peraturan kebijakan menurut peraturan kebijakan ini dipandang sebagai perundangan hukum karena dalam perbuatan tidak didukung oleh kewenangan hukum dan peraturan kebijakan tidak melipat mencara langsung namun masih memiliki relevansi hukum menurut Van Krekol peraturan kebijakan memiliki lima cd utama yang pertama yaitu membentukkan peraturan perundangan ini tidak didasarkan pada ketentuan yang tegas kedua pembuatannya dapat berjudis maupun tidak terkulis yang bersumber pada kewenangan bebas bertindak pemerintah atau pada peraturan perundangan yang dinyatuk ketiga redaksi atas peraturan ini bersifat luas dan keempat redaksi peraturan juridis kebijakan peraturan peraturan perundangan biasa dan diumbungkan secara dalam berita perkala perundangan dan yang kelima adalah peraturan juridisnya dapat diberkendiri oleh pihak yang memiliki warna yang tersebut yang selanjutnya yaitu hubungan antara peraturan kebijakan dengan peraturan 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 saya Sava Dias Nurina Putri akan melanjutkan penjelasan dengan peraturan 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 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya menurut Pan Krebel ada beberapa syarat agar peraturan 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 itu bisa berlaku yang pertama tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang kedua tidak bertentangan dengan melaruh sehat kita yang ketiga harus dipercapkan dengan termat yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dan mempertimbangkan alternatif yang ada yang keempat yaitu isi kebijakan harus jelas memuatkan dan kewajiban warga masyarakat yang terkena yang kelima pertimbangan tidak harus cinci asalkan jelas tujuan dan pertimbangannya dan yang terakhir yaitu harus mengumumsi syarat umat dari kemudian fungsi dari peraturan kebijakan itu sebagai sarana pengaturan yang melengkapi menyempurnakan dan mengisi kekurangan yang ada pada peraturan perundangan-perundangan yang kedua sebagai sarana pengaturan bagi keadaan peraturan perundangan-perundangan yang kedua sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan yang belum terakomodasi yang keempat untuk mengatasi kondisi peraturan perundangan-perundangan yang telah ketinggalan zaman dan yang terakhir yaitu tepat guna bagi pelaksanaan tugas dalam bidang administrasi pembangunan dan pemerintahan sedangkan menurut jemui ACBP ada beberapa bentuk atau contoh dari peraturan kebijakan yang pertama seperti surat edaran, surat perintah, pedoman kerja, pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis, tuku panduan, kerangka acuan, dan desain kerja atau desain proyek selamat menikmati selamat menikmati